Intro Gak juga sih ya Upaya apa lagi yang Mbak Nuni lakukan? Jadi waktu setelah menikah sama dia Saya sempat nemuin juga di tas kerja nya dia Terus saya tanya itu apa gitu kan Tetep gak ngaku juga gitu kan Gak ngaku juga akhirnya kita sempat bertengkar Hebat Bel sempat mukul saya juga Mas Mas sudah pulang Mas Doni Mas 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 Doni Mas Doni ini apa? Mas Gak apa sih ya? Jangan teriak Mungkin malu aja kamu ya Mas Doni pake lagi narkoba Ini buktinya Mas Astagfirullahaladzim Mas Mas pake lagi narkoba Iya Iya Ini emang bareng gue Mas 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 Tega Mas Gue gak bisa ngilangin bareng ini ya Eh kamu Kamu gak mikirin anak kamu Tega kamu ya Ah Misik banget kamu ya Tega Mas Tega Mas Terus Mbak Noni ini pada saat memutuskan lagi menjalankan perjalanan rumah tangga ya itu ya Itu apa yang dipikiran Mbak Noni Kan sudah tau nih suami Setelah direhab Tidak sembuh Malah melakukan kekasaran terhadap Mbak Noni gitu Selanjutnya rumah tangga itu bagaimana? Ya terus-terusan dia berusaha ngeyakinin saya Bahwa Saya mau bertobat gitu kan Saya mau berubah Lihat Jadi pada saat dia mampir di rumah Saya sempat lapor ke polisi Jadi rangkap Dan udah berat kali-kali saya minta Cerai dia gak mau Jadi biar dia ngekak ke polisi Lalu saya bisa bercerai sama dia gitu Pak ini benar Mbak Noni Gede raja pak Gede raja Permisi Permisi Selamat siang Pak Selamat siang Selamat siang Benar ini bukan Pak Doli Ya benar Pak Ada apa ini Pak? Anda kami tangkap Karena saya mendapat laporan Anda ini menggunakan narkoba Benar kamu yang laporin? Iya emang aku yang melaporin kamu Mana buktinya? Aku punya buktinya Pak Aku tau Diam Diam kamu Nih Pak Buka aja disitu tuh Semuanya Hega dia Tidak Pak Bawa aja Pak Bawa Biar dia tobat Bawa Pak Bawa Biar kamu tau rasa Tapi rumah tangga masih menjalankan rumah tangga atau sudah berpisah? Masih menjalankan rumah tangga atau sudah berpisah? Masih menjalankan rumah tangga Setelah Dia masuk penjara saya Lo mengetah cerai Dia diangkat dulu Halo Mas Kamu dimana? Aku lagi di antv Lagi ikut awakal Kenapa? Antv yang dikuningkan? Iya kamu gak usah kesini Ya udah deh aku Gak usah gak usah Gak usah ngapain kamu kesini Gak usah mas Gak usah Gak usah Gak usah ngapain sih Gak usah mas Halo Mas Gak usah Itu mantan suami kan? Iya Mantan suami saya Dia suka Telepon gak jelas gitu Kalau saya menemukan Mbak Noni ini Dari tadi kita dengarkan gitu ya Ini kan Mbak Noni melaporkan suaminya Sampai ditangkap oleh polisi gitu Dalam hukum Islam itu boleh gak sih Ustaz seorang istri melaporkan suaminya gitu? Ya saya kira Ketika seorang istri itu menghadapi Di satu kondisi yang memang Akan mengarah pada bahaya Terhadap keluarga Terhadap diri Ya itu tidak 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 masalah Kalau untuk kebaikan ya Mbak Sadi? Untuk kebaikan Apalagi tadi kan juga sudah Dilakukan Rehabilitasi ya Berarti yang dilakukan Mbak Noni ini tidak sepenuhnya salah ya Mbak Sadi? Tidak sepenuhnya salah Bahkan juga dia bercerita tadi Bahkan kemudian dia memutuskan cerai Karena apa? Karena memang Memang dalam prinsip-prinsip Suami istri atau keluarga Yang kita sebut tadi Sudah ada dalam proses sebuah kerjaan-kerjaan Tapi kemudian prinsip-prinsipnya dilanggar Memang mestinya cerai itu Dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap Tapi dalam hal tertentu Di mana kewajiban-kewajiban dasar Dari seorang suami Terhadap istri Tidak dilakukan dengan baik Dalam waktu-waktu tertentu yang memang sudah Sudah ada Apa namanya Batas kesabaran seorang istri sudah tidak bisa Ditolerir gitu Maka memang itu ada satu istilah namanya fasah Fasah itu adalah proses penceraian dari istri minta cerai kepada hakim ya Pada hakim pengadilan dan itu bisa jatuh cerai dalam prosesnya Selain kekerasan mengetahui suami narkoba Apa yang membuat Mbak Noni ini tidak bisa bertahan lagi Benar-benar yang merasa Oh sudah saya tidak bisa memaafkan lagi Banyak bohong ya tadi ya Banyak bohong ya Banyak bohong ya Tadi Mbak Noni juga sempat ceritanya di rom-makeup tadi kita ketemu ya Mbak Noni cerita juga katanya sempat mencuri mahar Mbak Noni itu Ya sempat menjual Menjual atau maharnya? Menjual Oh maharnya dijual Maharnya dijual Mas? Mas ngapain? Kamu mau ngapain mas? Ini kan kelihatan aku Mas aku pinjam dulu Nanti aku ganti Enggak mas jangan Ini kan mas kawin kita Apa gue ngapain mas? Buat apa sih mas? Mas mau beli narkoba lagi? Mas mau beli narkoba lagi? Pak Ustadz ini bagaimana nih Pak Ustadz? Seorang suami mencuri mahar istri Lalu dijual hukumnya apa itu Pak Ustadz? Iya enggak boleh Itu sangat sangat berharap Bahkan Pak Ustadz ini juga sudah ada satu ayat di dalam Al-Quran Bahwa terhadap mahar-mahar istri yang sudah diberikan itu tidak boleh dikaitkan Pak Ustadz ini sekarang akan bercerai kehidupan Pak Ustadz ini dan orang-orang juga akan lebih tenang ya berarti sekarang ya Tapi keluarganya sih yang tidak di jauh sama saya terus marah gitu kan Karena dikiranya saya sengaja gitu Nampungan polisi untuk menangkap anaknya Terus dibilang Biasanya bisa kawin lagi Kan itu kalau keluarganya bisa bertujur seperti itu Ya karena gimana ya Dari awal juga keluarganya tuh bohong gitu kan Jadi dia menghasilkan kebaik buat anaknya tapi saya yang dijulingi gitu kan Dia bohongi juga Keluargan membohongi apa? Awalnya kan juga gak jujur kalau anaknya itu pake Oh pemakunya itu Awalnya udah tau Cuman dulu samar-samar juga gitu loh Jadi kok sering banget di waktu pacaran tuh Rehabilitasi gitu kan Di kondok pesantren Terus saya tanya ngapain gitu kan Terus ini lagi ngobatin ginjal gitu kan Atau lagi pengobatan-pengobatan gitu Kalau perlakuan suami sama anak Manoni bagaimana? Apakah baik? Apakah malah sama juga? Kalau sama anak sih baik ya Cuman ya gitu gitu loh Sikap anak-anak terhadap suami bagaimana begitu? Anak-anak tau gak apa yang terjadi sama Bu Noni dan ayahnya? Pada akhirnya tau Lalu sikap anak-anak bagaimana? Ya sikap anak saya sih biasa aja Cuman kadang dia memang gak mau ketemu sama ayahnya lagi gitu Hati-hati-hati Ya Terima kasih Terima kasih.